Indonesia terserah kebijakan pelin-pelan dan pembiaran negara Dilansir dari kompas.com, Indonesia terserah menjadi topik yang belakangan ini ramai dibicarakan oleh publik Topik tersebut muncul diantaranya dibagikan oleh para tenaga medis yang seolah sudah terserah dengan segala sikap masyarakat yang cenderung seperti tidak lagi mempedulikan adanya pandemi corona Topik itu sendiri mengema sejak Jumat 15 Mai 2020, usai viral adanya kerumunan saat penutupan MCD Sarinah dan adanya keramaian di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tak hanya tenaga medis, kini topik Indonesia terserah menjadi topik pembicaraan netizen secara umum Saat ini slogan yang muncul Indonesia terserah, lama-lama nanti akan muncul, pemerintah terserah Komentar akun Ed Kali Jaga Sia-sia rebahanku selama 2 bulan lebih ini, jika kalian semua masih keluyuran dan tak mendaati peraturan Jangan salahkan jika herd immunity diterapkan, karena itu ulah kalian sendiri, Indonesia terserah, tulis akun Ed Cepirul Bahkan netizen juga mengunggah sebuah lagu bertajuk Indonesia terserah di Twitter Salah satunya diunggah oleh akun Ed Rahlan Nasidi Ini lagu terserah, keren banget Lagu protes yang cerdas, entah siapa ini penyanyi atau artisnya, ada yang tahu tulisnya Lantas, kenapa Indonesia terserah bisa muncul ke permukaan? Sosiologi dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Siti Zunariah mengatakan Kemungkinan topik tersebut muncul lantaran ekspresi kekecewaan para tenaga medis terkait dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat Pasalnya, di saat pandemi, banyak yang tidak mengindahkan sejumlah hal Mulai dari penghindari kerumunan hingga pemakaian masker Hal ini seperti yang terjadi saat adanya kerumunan di MCD Sarinah dan Terminal Bandara Dua Suta baru-baru ini Bisa jadi ekspresi kekecewaan karena tenaga kesehatan yang selama ini jadi garda terdepan Justru kurang mendapatkan pengakuan Ujarnya saat dihubungi kompas.com Minggu 18 Mei 2020 malam Menurut dia, bentuk protes tersebut muncul karena kurang perhatian Atau tidak adanya perhatian dari masyarakat terkait bahayanya COVID-19 Bagaimanapun hari ini kuasa pengetahuan medis masih menjadi domain tenaga kesehatan Bukan yang lain, ada yang protes yang ingin ditunjukkan Karena terhadap peran yang harus mereka lakukan kurang diakui Kata dia Di sisi lain, pembicaraan mengenai Indonesia terserah Adalah bentuk perlawanan simbolik dari warga masyarakat Menurutnya, ini menjadi penanda kepercayaan pada para pemimpin yang mulai tergerus Hal ini menurutnya bisa saja dilatar belakangi Karena adanya beberapa hal Seperti pengesahan undang-undang Minerba Naiknya iuran BPJS Kebijakan yang pelin-pelan Dan kesan tidak ada koordinasi Antar kementerian dalam menyikapi pandemi Yang kemudian membuat mereka kecewa Tentu bukan perkara mudah pada masa ini Siapapun pemimpinnya akan berat Tapi kepedulian dan keberpihakan pada warga yang terdampak pandemi Juga belum terlihat jelas katanya lagi Sehingga menurutnya kesan yang muncul dari pemerintah Adalah pembiaran negara atas warganya Sehingga wajar muncul Indonesia terserah Masyarakat mulai tidak peduli tentang apapun yang akan terjadi Karena kepercayaan yang mulai luntur Kata dia Siti juga menilai Fenomena Indonesia terserah Bisa saja muncul berkat adanya kemajuan teknologi Yang mempercepat pola pikir masyarakat menjadi lebih liberal Teknologi menjadi sumber pengetahuan yang telah menghegemoni Cara berpikir sebagian besar masyarakat Sehingga mereka memiliki cara sendiri untuk mengatur diri mereka sendiri Karena sejatinya dalam masyarakat liberal Negara tidak perlu hadir sepenuhnya Sehingga kemudian menurutnya Masyarakat yang ada di fase ini Justru lebih berdaya menghadapi pandemi Baik dengan kehadiran negara ataupun tidak Terkait tagar Indonesia terserah Ini ungkapan kekecewaan warganet yang paling menohok Tagar Indonesia terserah ramai digunakan warganet Usai berulang kali menjumpai pelanggaran peraturan PSBB Physical distancing Dan upaya penjagaan penularan COVID-19 yang lain Tak hanya menyoroti warganya pengguna media sosial Yang menyuarakan Indonesia terserah Juga menyindir pemerintah yang dinilai tidak tegas Dalam menerapkan peraturan Berikut ini sejumlah cuitan pengguna Twitter Yang menyuarakan Indonesia terserah Sebagai bentuk pasrah dan mungkin keputus asaan Satu, kesabaran ada batasnya Kesabaran ada batasnya Konteksnya adalah orang yang berjuang Mempertaruhkan nyawa Melihat yang diperjuangkan tidak peduli padanya Dua, membandingkan kucing Yang lebih tertib jaga jarak daripada manusia Tampak dalam foto kucing-kucing duduk manis Dan jaga jarak Sementara sejumlah orang Berdesak-desakan di bandara Tiga, pas lagi berjuang Dihianati begitu saja Aku wes pasrah ama kamu Indonesia Nyeri kali atiku pas lagi berjuang Dihianatin gitu aja Empat, lelah dan kehabisan kata-kata Ada pula warganet yang mengunggah kolase ilustrasi Seorang tenaga medis Menunjukkan kertas bertuliskan Indonesia terserah Suka-suka kalian saja Sementara ilustrasi yang kedua adalah Komik strip yang berisi sendiran Lima, apa gunanya PSBB Kalau warga tidak tertib Walaupun PSBB seribu tahun Kalau masih tolol Apa gunanya? Enam, tidak hanya melawan COVID-19 Kita sedang melawan dua pandemi COVID-19 dan kebodohan Itulah ungkapan kekecewaan warganet Paling menohok soal Indonesia terserah Berikut update data terkini Sebaran virus corona di Indonesia Hingga selasa pagi ini Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Di Indonesia merilis Data sebaran peta penyebaran virus corona Data terakhir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona Telah mencapai angka 18.010 pasien Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 496 kasus Bila dibandingkan data terakhir pada hari sebelumnya Di sisi lain, kabar gembiranya adalah Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia Juga dilaporkan terus bertambah Tercatat hingga angka kesembuhan telah mencapai 4.324 orang Sementara untuk korban meninggal Terkonfirmasi positif virus corona Adalah sebesar 1.191 orang Sementara untuk korban meninggal Sementara untuk korban meninggal